Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang ditukar, karya autor Yenita Wati dengan pengisi suara rumi, sesuatu di masa lalu. Selamat mendengarkan, Reisha tengah termenung tersendirian di kamar orang tuanya. Sudah seminggu, sejak kejadian di Pesta Ulangtau Naira, dia telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan hanya tinggal menunggu sidang percerahannya dengan Ziko. Setelah kejadian itu, Reisha tak berani melihat sosial media ataupun televisi. Pasti saat ini namanya dan Ziko menjadi training topik. Reisha mengangkat kepalanya ke atas dan mengingat ucapan yang pernah Ziko lontarkan. Sudahlah, semuanya kau siapa, bahkan aku mendapatkanmu dalam keadaan tidak perawan. Kurang baik apa kepadamu, jika munafik yang tanggung-tanggung, bukan itu termasuk beruntung, karena aku memenikahimu dan memberimu uang. Sekarang aku minta, kau diam di rumah dan rikmati semua uangku, bukankah hal yang butuh. Hanya harta, sehingga kau tahu, saya tidak mengingatkan kakamu. Munafik katanya, Reisha tersenyum di dalam tangisannya. Jika bukan karena pihak bengsek itu, aku tidak akan kehilangan makotaku yang berharga. Tiga tahun yang lalu, selesai merayakan kendulusan, Reisha berserta teman-temannya di bumaran ke luar negeri. Mereka menginap di hotel selama sering bu. Setiap hari mereka pergi jalan-jalan menjelajahi wisata pantai di kota negara itu. Naas, saat malam terakhir, mereka mendatangi sebuah bar di dalam hotel tempat mereka menginap. Karena bermain true order, Reisha meminum banyak alkohol karena sering kalah. Saat sudah mabuk berat, dia pulang duluan ke kamar hotel. Namun saat pagi tiba, Reisha terkejut karena mendapat tidurinya yang tak memakai selai benang pun di tubuhnya. Dia melihat ada bercak darah dan cairan lain ketipahannya. Reisha tersadar jika malam tadi dia sudah tengah kamar. Entah apa yang terjadi, namun sepertinya pria itu juga tak sengaja menidurinya. Flashback on, Reisha mengambil dompetnya dan mengeluarkan cari kertas yang agak usang dan sebuah kalung. Di dalam kertas itu berisi permintaan maaf dari pria yang menidurinya. Nona, bahkan aku, aku dalam keadaan mabuk malam tadi. Aku belum melihat wajahmu, aku benar-benar menyesal. Aku tinggalkan lalu ini untukmu. Simpanlah, jika aku sudah sukses. Aku akan mencarimu dan menikahimu. Reisha memperhatikan kalung itu. Dia melihat inisial MZ di balik kalung itu. Apa aku harus menemakainya? Tapi untuk apa, aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Dan untuk apa aku mengharapkannya? Sebegitu galaukah aku mengikirang percarianku? Sehingga otakku sedikit error. Reisha tertawa kecil demi terus memperhatikan kalung itu. Sudahlah, aku akan membuangnya nanti. Reisha kembali menyimpan kalung dan kertas itu ke dalam dompetnya. Dering telponnya berbunyi dan ternyata itu dari Haira. Reisha langsung mengangkatnya. Halo kakak. Reisha, aku akan ke rumah ayah dan ibu. Kok ingin aku belikan apa? Tidak ada kak. Datanglah. Aku menunggumu. Tau pun pun mati. Reisha mengambil handuk dan segera mandi. Kegelan ini membuatnya menjadi malas mandi. Jika Haira datang dan mencium aroma tubuhnya yang bau asam, pasti Haira akan muntah karena dia sedang hamil. Dan hidungnya juga lebih sensitif. Sementara itu, Zikob, bagaimana ini? Semua kolega kita membatalkan dia sama sepihak? Ucap Zen. Ini semua kan Aiden. Kawas saja, aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Meskipun aku tidak bisa menyetuhinya, aku akan menghabisi Reisha agar Haira bersedih. Aku kok yakin? Ini tindakan kriminal. Ucap Zen. Aku tidak akan menghabisinya dengan tanganku, ayah. Ayah tenang saja. Aku punya rencana lain. Miku tersenyum menyaringai. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.